Pengamat transportasi DD Herlabang menyebut kebijakan pemberlakuan kembali tilang manual dapat meningkatkan kepatuhan berkendara sebab tilang elektronik dianggap tidak bisa menangani pelanggaran secara lebih luas dan detail. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, kembali memperlakukan tilang manual di tempat untuk wilayah yang belum terjangkau dalam sistem tilang elektronik atau ATLE. Pengamat transportasi DD Herlabang menyebut kebijakan tersebut sangat baik, mengingat tilang elektronik tidak bisa menangani berbagai jenis pelanggaran secara lebih luas dan detail. Mulai dari penggunaan plat nomor bodong, kendaraan kelebihan kapasitas, hingga tidak lengkapnya surat kendaraan. Karena pelanggaran justru akan semakin tinggi dan juga barangkali untuk curahan mor itu juga akan semakin tinggi. Karena polisi ketika ATLE tidak bisa memeriksa surat-surat, tapi ketika ada tilang manual atau tilang-tilang konvensional seperti dulu misalnya, polisi punya hak untuk memeriksa surat-suratnya benar atau tidak, surat bayar pajak atau tidak misalnya. Atau pengembudin sudah punya SIM atau belum misalnya. Hadirnya kembali tilang manual disambut baik oleh pengendara. Kebijakan tersebut dinilai semakin dapat meningkatkan kepatuhan dalam berlalu lintas di jalan. Namun, mereka berharap agar tidak ada lagi oknum kepolisian yang memanfaatkan tilang manual untuk melakukan pungutan liar atau pungli. Pengendara ini khususnya roda 4 ya, itu jadi lebih, katakanlah lebih berhati-hati lagi nih, jangan sampai melanggar lalu lintas gitu kan. Tapi di sisi lain, ya mudah-mudahan ini tidak ada lagi oknum polisi yang masih memanfaatkan diberlakukannya tilang manual ini untuk kepentingan mereka gitu. Tanpa harus adanya hal-hal yang merugikan masyarakat, contoh misalnya tilang manual kan tentu ada nilai-nilai tertentu yang misalnya pungli atau apa yang bisa aja pengendara itu tidak salah tapi tiba-tiba diberhentikan. Hal-hal itulah yang sebenarnya seharusnya tidak terjadi lagi ya. Hingga saat ini sistem Atlas sudah diterapkan di 34 polda dan 119 polres. Dari jumlah tersebut, 295 diantaranya kamera tilang elektronik statis, 794 kamera tilang elektronik handheld, 63 kamera tilang elektronik mobile onboard, dan 7 kamera tilang elektronik portable. Baik pemberantasan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dibahas dalam pertemuan kelompok kerja ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime. Terkait pemberantasan terorisme terkait dengan pemberantasan terorisme yang ke-19 di Bali pada kamis 18 Mei. Divisi Hubungan Internasional Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menggelar pertemuan kelompok kerja ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime terkait pemberantasan terorisme. Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime yang ke-19 pada kamis kemarin di Badung Bali. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan negara anggota ASEAN sepakat memperkuat upaya pemberantasan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Ini juga menjadi momen bertukar pengalaman dan tantangan dalam pemberantasan terorisme di negara masing-masing maupun kawasan. Deputi Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Andika Kris Nayudanto menegaskan, perlunya kerjasama antar negara di kawasan sebagai upaya bersama dalam memberantas terorisme tersebut. Adika menambahkan pertemuan ini menjadi tonggak penting negara-negara ASEAN dan berkomitmen dalam memerangi terorisme dan menjaga keselamatan dan keamanan wilayah. Dari asing pertemuan ini nantinya akan dilanjutkan dalam forum pertemuan pejabat senior ASEAN yang menangani kejahatan lintas negara di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur pada Agustus mendatang. Terima kasih telah menonton!